Sebuah tempat yang ideal untuk bersembunyi. Dan disinilah, Eddie menghembuskan nafas terakhirnya. Saat penggerbekan terjadi, subur tetangga kontrakan sempat mengetahuinya. Bahkan subur sempat diminta untuk tiarap oleh polisi yang sudah mengepung kamar kontrakan di mana Eddie berada. Saya kedengeran bersik di ruang, di kamar. Biasanya kan disini maling. Saya ngintir dari jendela pas pintu ini didobrak. Karena saya ngintir dari jendela, jadi saya kan disuruh buka pintu sama polisi. Terus saya suruh tiarap dulu. Sementara katanya untuk biar nggak terjadi kesalahpahaman. Makanya saya disuruh tiarap. Setelah terjadi keributan di dalam, ada tembakan dua kali. Udah kok kayaknya itu pelaku udah dibekap, baru saya disuruh diri. Diusur masuk ke kamar. Setelah itu ada suara tembakan, udah senyap. Kamar kontrakan ini sendiri ternyata milik Pak Mun. Kamar ini disewa oleh Budi Suman, teman Farhan, sejak tiga bulan lalu dengan biaya 700 ribu rupiah perbulannya. Pertama datangnya sendiri, itu ada temennya. Itu siapa? Sudara, ya kayak gitu. Ngapain? Kerja di sini. Ya udah, kita masuk lagi ke dalam. Orang-orang pernah kongkok di sini berdua, dia berdalam aja. Tiduran. Edi Palembang memang terkenal licin. Beberapa kali ia lolos dari sergapan polisi. Sejak menembak mati Aibda Anumerta Haryanto Bahari di Kota Peganbaru pada 9 November 2014 lalu, Edi Palembang melarikan diri ke Padang, Sumatera Barat. Keberadaannya kemudian terendus polisi. Namun saat digerebek, ia berhasil meloloskan diri. Keberadaan Edi Palembang kembali diketahui di wilayah Jambi. Lagi-lagi ia lolos setelah sebelumnya terjadi baku tembak dengan aparat Polresta Peganbaru. Tak berapa lama, polisi kembali mendeteksi keberadaan Edi Palembang di Lampung, Sumatera Selatan. Kembali terjadi kontak senjata antara polisi yang melakukan razia. Edi lolos lagi sambil membawa lari sepeda motor salah satu anggota polisi. Kemudian dari Lampung, Edi masuk ke Jakarta bersama Farhan Wijaya dan tinggal di kamar kontrakan yang disewa oleh Budi. Budi Suman dan Farhan Wijaya, orang yang saat penggerebekan ada bersama Edi Palembang, diamankan. Belakangan, Budi dilepas karena ia tidak tahu sama sekali kalau Edi Palembang adalah buronan polisi. Sementara Farhan Wijaya langsung diamankan. Lentaran, ia terlibat dalam pelarian Edi Palembang. Saat Edi Palembang berada di Lampung, ia bertemu dengan Farhan. Dan Farhan tahu kalau saat itu Edi diburu aparat kepolisian resort Kota Peganbaru. Farhan pun kemudian menghubungi Budi di Jakarta. Edi dan Farhan lantas lari ke Jakarta. Rupanya Budi dan Edi tidak saling kenal. Sementara Farhan sudah lama kenal dengan Edi Palembang. Ya, saya tahu dia namanya, Pak. Dari... Kau jemput dia dalam? Ya. Udah kenal, Pak. 2013, Pak. Waktu saya pernah di Palakin. Di Palakin, ya? Di Palakin, Pak Preman-Preman Ibu Modia yang bantu. Jadi... Ini perutang buji, ya? Iya, Pak. Perutang buji, ya? Iya, Pak. Perutang buji. Ya, saya ngerasa karena ini yang lain. Ya, Pak. Ya, Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Farhan pun diboyong ke Peganbaru, Riau, untuk diproses secara hukum. Barang bukti berupa belasan butir peluru. Dua pucuk pistol rakitan. Satu pucuk pistol jenis FN. Senjata api laras panjang rakitan. Senjata api laras panjang rakitan. Dan lima buah handphone disita dalam penggerebekan yang menewaskan bandit kelas kakap, Edi Palembang. Barang-barang ini milik Edi. Dan selalu dibawa saat ia dan kawanannya beraksi. Ada dugaan senjata-senjata Edi dipasok oleh oknum aparat kepolisian yang membacking sepak terjang Edi Palembang. Bahkan, kerap lolosnya Edi saat digerebek juga diduga kuat tak lepas dari peran oknum polisi yang selalu memberikan informasi kepada Edi kalau ia sedang diburu. Nama Edi Palembang sepertinya sudah tak asing di dunia kriminalitas Pulau Sumatera dan sekitarnya. Dan Edi memang sudah menjadi target operasi. Bersama kawanannya, Edi Palembang kerap menteror sejumlah tokoh emas dan membuat polisi kewalahan. Terakhir, sebelum tewas dalam pelarian, Edi Palembang menembak mati seorang anggota polisi di Pekanbaru, Riau. Dalam catatan, Edi Palembang juga merupakan buronan lembaga permasyarakatan Jambi. Saat itu, ia melarikan diri bersama beberapa narapidana lain dan sempat menembak mati seorang sipir. Dalam melakukan kejahatan, Edi Palembang terkenal kejam dan tak segan-segan membunuh korbannya. Terima kasih telah menonton!